Kemudian kita setelah kita tawaf, kemudian kita sa'i, akhirnya apa? Tahallul. Tahallul itu apa? Gunting rambut. Kan kalau dipikirkan sepele banget lah. Cuma menggunting rambut. Rambut itu kan bukan pula seluruhnya, minima tiga halai. Apa maknanya ini? Ini bukan main-mainan, bukan. Ini isarat sangat luas, sangat dalam. Artinya apa? Guntinglah rambut-rambut nafsu ketamakan. Kalau kita sudah menjalankan itu, berpegang tugu ke Allah, udahlah. Buang ketamakan itu, nafsu ketamakan itu gunting. Cukup aja sudah lumayan. Sudah Alhamdulillah. Ini enggak semuanya, punya kita semua. Kemudian kita punya mobil. Nah, mobilnya itu mobil bis. Kemudian tambal ban kita punya pula. Nah, nanti binsin kita punya pertemina. Nanti supir dan penumpang memakan, punya rumah makan pula, punya kita juga. Enggak ada punya orang lain. Itu tamak banget. Guntinglah nafsu ketamakan itu. Maka disarakat gunting rambut. Rambut nafsu. Sebenarnya, nafsu itu enggak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena nafsu itu kan dari ruh kita sendiri. Yang punya keinginan, nafsu namanya. Yang dilarang itu, tamaknya itu. Kemudian diarahkan nafsu ke arah yang baik. Nah, ini kalau enggak ada nafsu, kan masjid ini enggak akan sebagus ini. Ini kena ada nafsu ini. Cuma nafsu yang bagus gitu. Maka ada isarat anjing itu bisa masuk surga. Ada enggak anjing yang masuk surga? Ada anjingnya ashabul kahfi kan termasuk masuk surga ada. Berarti ada anjing yang masuk surga. Cuma dalam hadis disebutkan, kalau ada anjing di rumah, malaikat enggak mau masuk. Maka orang Islam enggak mau melihara anjing. Ya, syariatnya begitu. Jadi kita enggak mau melihara anjing. Kenapa? Katanya nanti malaikat enggak datang ke rumah kita. Syariatnya, bolehlah. Ya, pengertian syariatnya. Tapi hakikatnya gimana? Mana anjing? Mana rumah? Rumah itu hati. Qalbul mu'minin, baytullah hati. Mana anjing? Iri, denki, hasud. Itu anjing semua itu. Kalau itu ada di hati kita, malaikat enggak mau datang, maksudnya enggak ada ketenangan. Enggak ada ketentraman. Gelisah terus. Kawan beli mobil, kita yang gelisah. Dan mikirin dari mana duitnya. Kan? Jadi enggak ada ketenangan. Makanya kalau ada anjing di rumah, malaikat enggak mau datang. Artinya apa? Enggak ada ketenangan. Ini di rumah ini. Di rumah hati kita ini. Jadi jangan dikira kalau anjing itu cuma anjing lahirnya saja. Anjing di dalam hati kita ini ya banyak. Itu buanglah itu. Enggak boleh melihara anjing di rumah. Anjing di rumah hati kita ini. Nah oleh karena itu ketamakan. Jadi menggunting rambut, memberikan isarat. Memberikan isarat bahwa supaya apa? Supaya kita membuang ketamakan. Nah selesai itu, pulang kita ke daerah pakai. Nah kalau sudah dipakai itu, insyaAllah mabrur lah itu. Maka saya bilang tadi, mabrur itu enggak cukup dengan doa. Tetapi harus ada upaya. pahami, yakini. Baru bisa. Mudah-mudahan kita diberkutunjuk oleh Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian materinya. Karena waktu, ya mungkin kita bisa diskusi. Sementara saya akhirnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Jadi, begini. Innallaha ma'as sabiri. Allah bersama orang yang sabar. Kalau enggak bersama Allah, enggak bisa sabar. Maka harus bersama Allah. Baru bisa sabar. Jadi bagaimana sebagai sabar, bersama Allah. Baru bisa sabar. Kalau kita sendiri, ya untuk sabar, menurut kita sudah sabar. Tapi kenyataannya belum. Nah, bagaimana bersama Allah itu? Nah, ini yang perlu kita kaji. Bagaimana kita memandang? Ya. Maka bisa kita sabar. Ya. Satu. Kemudian, ada ayatnya. Allah bizikirlah hitas ma'inul hulub zikir. Nah, sekarang ada orang datang ke Bapak. Orang itu tarolah tidak dikenal. Namanya kita ada di Mekah itu. Banyak orang datang dari berbagai daerah. Lalu, orang itu marah-marah sama Bapak. Bapak ini enggak tahu diri. Bapak ini kurang ngajar. Bapak ini orang miskin. Lagaknya orang kaya. Kira-kira gitu kan. Orang marah enggak? Bisa sabar enggak gitu? Nah, kan? Ini kata-kata kalau kita ini, kita berada di Mekah ini. Orang banyak ini. Ini berlatih gitu ya. Enggak tahu kita enggak kenal entah dari mana orang. Entah dia marah-marah sama kita. Nah, Bapak ini lagaknya aja orang kaya. Kata-kata orang miskin. Enggak tahu diri. Pokoknya kita dicacik maki begitu. Nah, kira-kira bisa sabar enggak? Marah enggak begitu enggak? Pasti marah kan? Kenapa Bapak marah? Dibilang orang miskin, kok Bapak marah? Dibilangnya bodoh, Bapak marah. Kenapa Bapak enggak ingat Allah? Yang ingat Bapak diri sendiri. Kita ingat kita ini pintar. Dibilang orang bodoh. Marah kan kita? Coba ingat Allah. Yang pintar itu Allah. Kita ini memang bodoh. Tidak ada manusia yang pintar. Yang pintar itu Allah. Bapak ini miskin. Kita marah. Kenapa marah? Karena kita merasa kaya. Dibilang orang miskin. Coba ingat Allah. Yang kaya itu Allah. Kita ini miskin semua. Maka kita enggak ingat Allah. Enggak zikir itu artinya. Ala bi zikrillah hitas ma'innul kuluh. Kataulah, Dengan mengingat Allah, Kamu tenang. Oh iya, Saya ini bodoh Pak. Yang pintar itu Allah. Oh iya, Saya ini miskin Pak. Yang kaya itu Allah. Baru tenang. Bisa sabar. Kalau enggak begitu. Enggak bisa sabar. Kenapa? Karena Bapak enggak ingat Allah. Yang diingat diri sendiri. Diri kita kaya. Merasa kaya. Dibilang orang miskin. Kita ini pintar. Sarjana kita ini. Dibilang orang bodoh. Marah kita. Itu tandanya apa? Enggak ingat Allah. Yang kita ingat diri sendiri. Baru bisa sabar. Kalau bersama Allah. Saya bilang tadi. Oh iya, Saya ini miskin. Yang kaya itu Allah. Oh iya, Saya ini bodoh. Yang pintar itu Allah. Satu Pak. Yang kedua pandang. Bapak memandang orang itu. Seperti apa? Yang dipandang manusia orang negro. Misalnya. Ini contoh. Atau yang dipandang orang gemuk pendek. Atau yang dipandang orang lain. Sehingga Bapak marah seperti itu. Enggak bisa sabar. Coba masuk ke dalam Pak. Siapapun orangnya. Entah orang negro lah dia. Orang India lah dia. Orang Pakistan. Dimana saja. Apa saja. Gemuk kah dia pendek kah dia kurus kah dia tinggi kan. Enggak peduli. Ini makhluk Allah Pak. Ini makhluk Allah. Dia hidup itu dengan hayatnya Allah. Enggak punya hidup sendiri. Enggak dia. Dia melihat dengan basur Allah. Dia mendengar dengan sama Allah. Dia bergerak pun dengan iradat Allah. Kuasa dia pun kodratnya Allah. Pandanglah Allah. Bukan pandang orang. Kenapa Bapak dimarahin orang? Jangan lihat orang marah sama Bapak. Lihat Allah lagi nasihatin Bapak. Melalui orang itu. Baru bisa sabar Pak. Oh diam kita mendengarnya itu. Kenapa? Allah lagi mengingatkan kita. Allah lagi nasihatin kita. Melalui orang itu. Jangan pernah menyalahkan orang. Kenapa? Lihatlah. Allah lah yang menggerakkan. Tidak ada satupun yang bergerak kecuali izin Allah. La tataharaq ila biiznillah. Sebanyak itu manusia yang datang. Kok kita yang dimarahin orang? Sebanyak itu manusia yang datang ke sana. Kok kita yang diinjak kaki semua orang? Kenapa? Itu berarti kita pandang Allah lah yang berbuat. Baru bisa sabar Pak. Kalau enggak begitu, enggak bisa. Maka saya katakan tidak akan ada sabar kecuali bersama Allah. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah SWT. Faham Pak ya? Udah yang kedua tadi apa? Oh ya, itu memang ujian Pak. Ya, kan ada hadisnya itu. Laki-laki di uji dengan perempuan, perempuan di uji dengan harta, dengan duit. Maka jangan salah. Ya, kalau ada laki-laki banyak duit, biarlah duitnya habis. Yang penting dapat cewek cantik. Nah, perempuan juga begitu. Enggak peduli yang tua-tua, yang penting duitnya banyak. Karena itu sudah di uji kan gitu. Laki-laki di uji dengan perempuan, perempuan di uji dengan duit. Maka laki-laki yang kaya-kaya itu enggak peduli Pak. Anda kan di mitos itu, laki-laki nikah dengan wanita umur 19 tahun. Laki-laki umur 70 tahun. Tapi permintaan si perempuan apa? Satu setengah M. Tiga bulan nikah, minta cerai. Sudah dapat satu setengah M kan? Jadi itu. Laki-laki di uji dengan wanita, wanita di uji dengan duit. Ya, dengan harta. Makanya sampai di sorga pun dilambangkan. Laki-laki dinanti sama bidadari, tapi perempuan enggak ada bidadaranya. Jangan nuntut, ibu-ibu. Kenapa kami enggak punya bidadara? Laki-laki diinformasikan, nanti dapat bidadari. Kenapa kok bidadari? Karena memang puncak kebahagiaan laki-laki itu di wanita. Yang diidam-idamkannya itu wanita. Maka kalau bersama wanita cantik di sorga, nanti senang dia. Kalau puncak kebahagiaan wanita, bukan sama laki-laki, tapi sama duit. Iya. Makanya enggak ada bidadar, yang ada perhiasan. Jadi perhiasan di sorga, termasuklah kerikil saja dari Intan Berliang. Nah, sampai apa namanya, dipannya saya dari mutiara. Pokoknya perhiasan yang indah-indah. Nah, itu kesenangan wanita. Nah, maka dua itu digambarkan. Beda dari sama perhiasan di sorga. Kenikmatan itu. Jadi kenikmatan kebahagiaan wanita itu ada pada duit, pada perhiasan. Ya, pada perhiasan. Sedangkan kebahagiaan laki-laki ada pada wanita. Maka dilambangkanlah. Di sana bidadari, di sana ada perhiasan. Keloplah itu. Wanita banyak perhiasannya, laki-laki banyak bidadarinya. Sudah, selesailah itu. Makanya tenang saja, Pak. Nanti di sana dapat banyak itu nanti bidadarinya. Enggak kebahagiaan. Nanti ratunya di situ. Kalau ratu itu kan cukup perhiasan. Berdandan. Enggak perlu laki-laki yang lain. Cukup satu itu saja. Cuma perhiasan banyak. Jadi enggak usah pusing-pusing, Pak. Nanti dapat bidadari banyak. Cuma masalahnya masuk sorga apa enggak? Ini masalahnya itu. Itu masalahnya itu. Kalau masuk sorga, enggak usah banyak-banyak. Dapat satu saja, jadilah. Ini enggak satu orang itu disediakan 70 ribu seorang laki-laki. Masa Allah, mudi apaan? Semuanya ada. Mulai dari penunggu dapur ada. Penunggu kamar ada. Masa Allah. Tapi itulah gambaran kesenangan. Jadi sorga itu ada kesenangan, Pak. Maka sorga bukan tujuan. Bukan tujuan utama. Kenapa? Itu makhluk. Itu pemberian. Tujuan kita kembali ke asal. Kembali ke Allah. Itulah kesenangan yang utama. Dulu kan pernah contohkan. Misalnya Pak, siapa Pak? Pak Prapto. Pak Prapto ini misalnya pergi ke Jakarta. itu pelatihan dikirim sama atasan beliau. Berangkat ke Jakarta dalam rangka pelatihan selama tiga bulan. Tidak boleh pulang. Sudah sebulan ingat orang rumah. Sudah sebulan di situ ingat orang rumah. Yang diinginkan gimana makanan enak yang dimasakin sama istrinya. Kalau di Lampung kan serwit Lampung. Kira-kira enak betul. Beda masakan istri itu dengan masakan orang lain beda, Pak. Walaupun bahannya sama. Tapi ketika dirasakan beda. Kenapa? Kalau masakan istri itu ada bumbu khusus. Ada bumbu kasih sayang. Itu membuat dia enak. Nah tiba-tiba datang kiriman satu rantang. Ada nasinya. Ada serwitnya. Pokoknya lengkap-lengkap lah satu rantang. Kiriman. Pak ini kiriman ibu. Kira-kira senang gak? Mendapat kiriman itu. Kan senang kan? Pucuk di cintu Lampung. Itu kan? Senang. Makan serwit kita. Itu sudah dihidam-hidamkan. Nah kira-kira. Mana yang bapak senangin? Serwitnya yang datang? Apa istrinya yang datang? Nah kira-kira begitulah. Kalau serwitnya yang datang. Habis serwit gak bisa nyerwit. Tapi kalau istrinya yang datang. Walaupun gak bawa serwit. Bisa nyerwit. Nah begitulah gambarannya. Kalau mengharapkan sorga. Kesenangan. Itu pemberian Allah. Nah tetapi akan lebih senang lagi. Sekali sudah ketemu sama Allah. Kembali ke Allah. Itu luar biasa. Itu sorga yang paling tinggi. Itu ketemu dengan Allah. Nah sama dengan gambaran. Sebagai mahasiswa Allah. Dan bermisal. Kesenangan bapak yang paling tinggi. Ketemu istrinya. Sudah tiga bulan nih. Dibanding dan ketemu serwit. Saya kira demikian saja. Makasih. Masih ada. Waalaikumsalam. Jadi. Jadi gini. Yang pertama dulu. Ru'yat ini. Kan yang dilihat itu hilal. Hilal ini gak sama. Ada. Ada titik-titik. Misalnya. Di daerah. Di daerah kita di Indonesia. Dengan di daerah-daerah Saudi. Itu perbedaannya. Empat jam. Jadi bisa saja hilal itu terlihat di sana. Tidak terlihat di sini. Ada ya. Di Indonesia. Besoknya baru terlihat. Di Indonesia. Nah. Jauh dulu di sana. Ada ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Masalah hisap. Nah kalau hisap ini kan hitungan. Kalau hitungan itu. Ya kapan saja bisa dihitung. Cuma sebahagian ulama berpatokan dengan hadis. Ya berpatokan dengan hadis itu ya. Sumuh li ru'yati. Waktiru li ru'yati. Fainhum ma'alif fakmilu salasina yauman. Jadi artinya kita berpuasa kena melihat. Nah melihat itu kan bukan menghitung. Melihat betul. Jadi hisap itu. Untuk mendekatkan kita. Untuk melihat. Supaya agak lebih pas gitu ya. Nah hitung-hitungan. Nah dia kira-kira berapa derajat gitu ya. Nah tapi sebahagian kawan kita. Justru menggunakan ru'yat itu tanpa. Menggunakan hisap tanpa ru'yat. Kalau. Kalau saya tahu saya. Di Arab Saudi juga menggunakan ru'yat. Nah tapi bisa saja. Ru'yat terlihat di sana. Belum terlihat di sini. Karena patokannya itu bukan tanggal sepuluhnya. Bukan tanggal sembilannya Pak. Patoknya tanggal satunya. Kalau tanggal satunya sama. Maka tanggal sembilannya sama. Kalau tanggal satunya beda. Tanggal sembilannya beda. Jadi ketika melihat. Di tanggal satu. Zulhijjah itu. Itu terlihat enggak bulannya. Kalau terlihat. Nah berarti. Kita menghitungnya sama nanti. Kalau tidak terlihat. Di sana terlihat di sini belum. Nah di sana akan terjadi perbedaan tadi. Maka itu masalah ru'yat. Maka berbeda. Berbeda daerah. Berbeda juga. Kemunculan. Kemunculan bulannya. Cuma kalau kita di Indonesia ini. Terutama di kawan-kawan kita Muhammadiyah. Kita menggunakan hisap. Nah ternyata hisap yang dipakai. Itu sama dengan ketetapan yang di Arab Saudi. Makanya sama. Nah sedangkan sebagian kita. Di pemerintah menggunakan ru'yat tadi. Ternyata ru'yat di sana sudah terlihat. Di sini belum. Maka pemerintah menetapkan hari Kamis itu. Menjadi hari raya idudahnya. Saya kira itu Pak. Kalau masalah komentar yang tadi. Ibu-ibu yang lebih tahu lah. Memang begitu Pak. Kalau sudah misah dengan keluarga. Maaf-maaf lah itu. Jadi anak-anak lagi Pak. Kadang-kadang candanya itu luar biasa. Tapi lebih ya. Enggak laki, enggak perempuan. Sama aja. Candanya. Enggak yang tua, enggak yang muda. Sama aja. Namanya canda. Saya kira demikian aja. Makasih. Baik Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada. Kita tutup dengan doa dan kapalat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tani. Wardudhu ilaya inda hajati. Wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha ilaha anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilayim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.